Wahai para kiai yang menjadi pengurus struktural NO dimanapun berada Kita gak boleh mengembik-ngembik Kita gak boleh berada di ketiak siapapun Kita gak boleh berada di telapak kakinya siapapun Kemudian demi kita mendapatkan sandungan Mendapatkan kehormatan Mendapatkan pujian dari mereka Kita rela menghinakan warga NO sendiri Masya Allah, Masya Allah FBI dibentuk lagi FBI berdiri lagi Mereka ingin menyaingi Nahdutul Ulama Tetapi mereka gak mampu Dengan cara apa? Para saingannya persaingan kotor Kita harus ingat nih Bahwa kelakuan oknum-oknum habaib yang sudah lama Malhina en'um Nah sekarang mau kita Masya Allah bela-bela Dengan cara kita menindah sendiri Orang-orang Nahdutul Ulama Ini gak adil Ini gak fail Jangan lupa Kiai Sudah terlalu banyak oknum-oknum habaib Keras memusuhi NO Sejak berdirinya FBI Kini saatnya Warga NO bertindak sendiri-sendiri Sehingga tolong Jangan diintimidasi Jangan ditakut-takuti Dengan mengatakan bahwa akan merusak bangunan akidah Masya Allah Masya Allah Apakah akidah dari warga MU Yang mengikuti dari ahdi ART Nahdutul Ulama Itu mengikuti akidahnya Ba'alawi Atau mengikuti akidahnya Imam Abu Hasan Ash'ari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturiti Ini tolong ditegaskan Jangan menakut-nakuti Jangan mengintimidasi Bahkan nih Ada oknum-oknum habaib yang mengatakan Siapapun orang Islam peribumi Yang berani jumawah Berani mengutak-utik Nasa Ba'alawi Maka akan Su'ul khotimah Nautubillah Tumma Nautubillah Ini juga sangat keterlaluan Seolah-olah warga peribumi Tidak boleh berpikir dengan bebas Berpikir dengan rasionalis Tidak boleh warga peribumi ini Menjadi orang yang cerdas-cerdas Orang yang berakhlakul karimah Berdasarkan ilmu yang benar Seolah-olah warga peribumi itu Harus tunduk Mahnut Enggah-nggih Begitu saja Apakah memang kita ingin Kau muslimin Wal muslimat di Nusantara ini Bodoh-bodoh Jahil-jahil Karena dididik Sebagaimana mendidikannya Belanda terhadap peribumi Orang peribumi disukui dengan Kisah-kisah Khoyul khurafat Dongeng-dongeng Yang tidak masuk akal Kemudian orang peribumi Agar tidak pinter-pinter Agar tidak cerdas-cerdas Agar tidak rasionalis Agar tidak berpikir logis Ini kan cara-cara pendidikan kolonial Belanda Lah masa mau kita tiru Sudah saatnya kita merdeka Kita menjadi orang yang jenius Orang yang pintar-pintar Tetapi tetap berakhlakul karimah Karena orang Nusantara adalah sudah terkenal Tentang adab asornya Tentang unggah-ungguhnya Tentang akhlaknya Tentang tatak ramahnya Orang Nusantara sungguh luar biasa Tentang adab dan akhlak yang mahmudah Tetapi orang Nusantara perlu digenjut Tentang ilmiahnya Ilmiahnya mereka harus naik Mereka harus di atas rata-rata Orang Indonesia itu pada hakikannya Cerdas-cerdas Pintar-pintar Tetapi kalau selalu didoktrin-doktrin Kemudian orang Indonesia Manut-manut begitu saja Akan mematikan ilmu pengetahuan Oleh sebab itu Ingatlah wahai para kiai Yang menjadi pengurus struktural NO dimanapun berada Kita tidak boleh mengembik-ngembik Kita tidak boleh berada di ketiak siapapun Kita tidak boleh berada di telapak kakinya siapapun Kemudian demi kita mendapatkan sandungan Mendapatkan kehormatan Mendapatkan pujian dari mereka Kita rela menghinakan warga NO sendiri Masya Allah Masya Allah Tidak ada warga NO yang ababila Meneliti nasab alawi Kemudian dikatakan akidahnya akan hancur rusak Tidak sama sekali Jangan sampai seperti itulah Karena kita harus ingat Bahwa oknum-oknum habaib itu Sudah sangat lama Memusuhi NO Sejak berdirinya FBI Sejak berdirinya FBI itulah Mulai bibit-bibit Yang ditanamkan oleh orang-orang yang ada di FBI Untuk membenci nahtutul ulama Mereka ingin menyaingi nahtutul ulama Tetapi mereka tidak mampu Dengan cara apa? Persaingannya persaingan kotor Mereka menghina menjelek-jelekkan Para pengurus NO Terutama Pengurus yang menjadi ketua Ketua umum PBNU Gustur sering dihina-hina Ki Said Akhil Surat Sering dihina-hina Ingat Kita harus ingat nih Bahwa kelakuan oknum-oknum habaib Yang sudah lama Menghina NO Nah sekarang mau kita Masya Allah Bela-bela Dengan cara kita menindah sendiri Orang-orang nahtutul ulama Ini gak adil Ini gak fail Sehingga nih Quran Pemilai Islam FBI Adalah organisasi garis keras Islamisme di Indonesia Ini yang ditulis oleh Wikipedia ini Jadi organisasi garis keras Garis keras Islamisme Indonesia Yang didirikan pada tahun 1998 Oleh Muhammad Rizik Sihab Dan tentunya Didukung oleh Para habba Ibu Alawi Dengan dukungan militer Dan tokoh politik Kemudian Front Pemilai Islam Resmi dibubarkan oleh Pemerintah Pada tanggal 21 Juni 2019 Tetapi secara dicur Dan 30 Desember 2020 Secara de facto Namun FBI Dibentuk lagi FBI Berdiri lagi Dengan nama lain Singkatannya tetap Yaitu FBI Tetapi kepanjangannya Diubah menjadi Front Persaudaraan Islam Yang dideklarasikan Pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 Ini sudah jelas Kan sudah ada NU dan Muhammadiyah Organisasi besar Di Nusantara Orang-orang Muhammadiyah Yang lebih dekat dengan Wahabi Secara pemahaman Tetapi secara Kenegaraan mereka Beda jauh dengan Wahabi Kemudian orang-orang NU yang jauh Dengan Wahabi Tetapi dekat dengan Orang-orang yang mengaku Sebagai Ahlul Bayit Inilah yang seharusnya Inilah yang seharusnya dijaga Tetapi ternyata Tidak Ya orang-orang yang mengaku Sebagai cucunya Ahlul Bayit ini Berusaha untuk Menyanyi NU Mereka Menderikan Organisasi Gerakan Mereka katanya Al-Amru Bil-Ma'ruf Kan Al-Amru Bil-Ma'ruf Pada warga Natutul Ulama Yang sudah mulai bangkit Mereka ingin Menelusuri Benarkah Obnum-Obnum Habib Yang senantiasa Menjual Nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebagai Durriyah Beliu atau tidak Dan ternyata Memang di dalam Kitab-kitab Nasab Mulai tahun 400 Hijriyah Sampai 600 400 sampai 600 Jelas Cari seluruh Kitab Nasab Seluruh Kitab Nasab Kalau seandainya Ada satu ulama Yang tidak mencatat Nama Ubedillah Wajar Tetapi ini Bandingkan Banyak kitab Lebih daripada 10 Kitab-kitab Nasab Dari tahun 400 Hijriyah Sampai tahun 600 Hijriyah Cari saja Apakah ada Namun Ubedillah Ini kan Suatu kenyataan Yang harus diterima Kemudian Ada nih Obnum-Obnum Kiai Yang mengatakan Siapapun Yang mempermasalahkan Nasab Dari Sadah Ba'alawi Bahkan akan Hancur akidahnya Bahkan Obnum Habib Mengatakan Akan su'ul khotimah Na'udzubillah Thubman Na'udzubillah Masya Allah Masya Allah Kita harus bangkit Umat Islam Indonesia Harus tetap Menjadi yang terbaik Ada banyak pertanyaan Yang masuk nih Pertanyaannya begini Apakah N.O. Takut Ditinggalkan Umat dari Cucu Ba'alawi Silahkan Dijawab Tetapi Jawabannya Harus Disertakan Dengan Bukti-buktinya Nggak Boleh Jawab Secara Ngawur Awuran Asal-asalan Jadi Pertanyaannya Kita ulang lagi Apakah N.O. Ketakutan Apakah N.O. Takut Terutama Pengurus besar Natut Ulama Atau Pengurus PBNO Takut Apabila N.O. Ditinggalkan Umat dari Cucu Ba'alawi Kalau Menurut kami Pribadi Al-Fakir Ta'um Alim Walaupun kami Bukan Jubir Bukan Jubir Bukan Juru Bicara Dari N.O. Tidak Tetapi kami Sebagai Wong Cilik Warga Nahdien Merasa Bahwa N.O. Tidak Pernah Ketakutan Mengapa N.O. Tidak Pernah Ketakutan Ditinggalkan Umat Dari Manapun Terutama Umat Dari Cucu Ba'alawi Alasan Kami Sederhana Bahwa N.O. Ini adalah Jam'iyah Mustakillah Jam'iyah Yang Merdeka Jam'iyah Yang Independent N.O. Tidak Bisa Di Intervensi Oleh Siapapun N.O. Ini adalah Organasi Besar Bahkan Organisasi Terbesar Di Dunia Yang Mana Kepengurusannya Ada Di Negara Negara Di Luar Negeri Bukan Hanya Di Indonesia Saja Jadi Banyak Sekali P.C.I. P.C.I. N.O. P.C.I. Jambang Istimewa Di Luar Negeri Banyak Sekali Lah Kalau N.O. Sampai Ketakutan Ditinggalkan Jama'ah Dari Sekelintir Oknum Misalnya Atau Dari Segerombolan Orang Misalnya Ya N.O. Tidak Akan Bisa Independent N.O. Tidak Akan Bisa Merdeka N.O. Tidak Akan Mampu Untuk Bertindak Adil Tidak Akan Tengah Tengah Tawasut Tawasun Dan Iktitan N.O. Ini Adalah Jama'ah Organisasi Tapi Sekarang Menjadi Perkumpulan Begitu Ya Karena Menggunakan Bahasa Indonesia Perkumpulan Nahtutul Ulama Ini Adalah Organisasi Jama'ah Yang Tengah Tengah Bersikaf Arif Adil Dan Pijaksana Jadi Tidak Mungkin N.O. Ini Akan Ketakutan Ditinggalkan Oleh Siapapun Kemudian Bukti Kami Yang Kedua Yaitu Adalah Jejak Digital Nih Jejak Digital Ada Di Facebook Nya Gus Yahya Kholil Thakuf Facebook Nya Gus Yahya Kholil Thakuf Yaitu Yang Di Upload Pada Tanggal 19 Oktober 2017 Ini Berarti Beliau Menjadi Katib Am Katib Am Itu Artinya Sekretaris Umum Daripada Jajaran Syuryah BPNU Yang Pertama Itu Ro'is Am Yang Kedua Katib Am Begitu Beliau Saat Itu Belum Menjadi Ketua Umum BPNU Di Dalam Facebook Beliau Yang Di Upload Tanggal 19 Oktober 2017 Gus Yahya Mengatakan Begini Mbak 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 Bantoro Pan Pan Jangan Menik Sa Ini Pun Botan Sisah Asring Asring Tindak Ngeriki Lah Ini Pakai Bahasa Jawa Bahasa Kromo Artinya Begini Wahe Kakek Kakek Toro Tua Anda Itu Cah Sebaiknya Tidak Usah Tidak Usah Sering Sering Pergi Kesini Maksudnya Ini Menyinggung Ini Ini Nyentil Tetapi Tidak Menyebut Nama Ini Nyentil Para Sadah Ba'lawi Yang Sering Datang Dari Yaman Ke Indonesia Begitu Ini Maksudnya Omat Teng Negeri Panjengan Biambak Rak Langkung Betaha Kenton Omat Di Negeri Anda Sendiri Itu Kan Lebih Membutuhkan Anda Membutuhkan Anda Teng Reki Ke Hanipun Loma Tosko Disini Keadaannya Lumayan Kok Artinya Baik-baik Saja Menopo Malih Menawiti Pun Bandingakan Kalih Kehanan Umat Teng Negeri Panjengan Apalagi Kalau Seandainya Dibandingkan Dengan Keadaan Umat Yang Ada Di Negeri Anda Engkang Masyarakat Pun Nembeh Kocarkacir Boten Kantenan Menikoh Yang Masyarakatnya Disana Yaitu Di Yaman Laitu Baru Kocarkacir Kocarkacir Purah-puranda Tidak Karuan Seperti itu Teng Teng Riki Ngih Katah Kie-kie Engkang Ngalim Ngalim Disini Juga Banyak Kie-kie Yang Alim Alim Soho Keramat Keramat Nah Kan Banyak Sekali Di Di Nusantara Dan Keramat Kemudian Gus Yahya Kholid Thakuf Melanjutkan Tulisannya Namung Botan Kober Ngumum Ngumaken Dateng Luar Negeri Sebab Sangat Ketungkulipun Ngulawuntah Sohon Jaki Lahir Batosi Pun Umat Dateng Ngeriki Biamba Ini kan Sungguh Luar Biasa Nah Hanya Saja Tidak Sempat Mengumum Mengumumkan Keluar Negeri Sebab Para ulama Yang Alim Alim Dan Keramat Itu Sangat Sibuk Sekali Mendidik Mendidik Ngulawuntah Artinya Mendidik Mentar Biah Soho Ngaji Lahir Batosi Pun Serta Ngaji Lahir Batis Umat Dateng Ngeriki Biamba Umat Yang Ada Di Indonesia Sendiri Katimbang Bucal Waktal Wirawiri Duking Riki Daripada Membuang Buang Waktu Mondar Mandir Sampai Ke Negeri Indonesia Langkong Sahi Panjenengan Deder Ikhtiar Kanggi Umat Teng Negari Panjenengan Biamba Lebih Baik Kan Begitu Wah Sadah Wah Bentoro Tuan Tuan Dari Yaman Niki Yaitu Mendidik Dan Usaha Untuk Umat Yang Ada Di Negeri Anda Sendiri Katus Punti Sobatos Saget Samir Rukun Selamat Sentoso Bagaimana Umat Di Negeri Anda Itu Supaya Bisa Rukun Bisa Selamat Damai Sentosa Lah Lah Kejaui Menawi Panjenengan Nger Nger Sakan Nga Nga Hos Lah Ini kan Sindirat Yang Sangat Halus Lah Kejau Menawi Panjenengan Nger Sakan Nga Nga Hos Kecuali Seandainya Anda Indah Anda Anda Ini Menghendaki Untuk Ngaji Di Nusantara Wah Ini memang Luar Biasa Ini ya Jadi Ilmu Di Indonesia Dengan Yaman Itu Sama Sama Saja Salat Ilmunya Orang Indonesia Itu Sampai Kepada Sayyid Ahmad Zedid Tahlan Al-Hasani Sayyid Muhammad Al-Wi Al-Maliki Al-Hasani Kemudian Sayyid Shato Al-Bakri Itu Al-Husaini Tapi Bukan Bu'alawi Sehingga Banyak Sekali Ulama Ulama Nusantara Itu Yang Lebih Alim Alim Sebenarnya Hanya Saja Tawaduk Tawaduk Enggak So-soan Begitu Enggak So-soan Merasa Paling Alim Waring Fakih Paling Ahli Hadis Paling Ahli Tafsir Tidak Oleh sebetulah Gus Yahya Mengatakan Lah Kejawi Menawi Panjenengan Ngeresakan Ngaos Monggo Kula Aturi Mapan Dateng Langgar Ini kan Luar biasa Ini bahasanya Kecuali Kalau memang Anda Dateng ke Indonesia Ini Ingin Ngaji Ingin Menuntut Ilmu Silahkan Silahkan Kami Persilahkan Anda Untuk Ngekos Ngekos Atau Mukim Di Musola Musola Di Kobong Kobong Santri Di Kotaan Kotaan Santri Kamar Kamar Santri Kolo Tak Toto Tormuyin Mangekulo Wujal Sak Cekabipun Jadi Nanti Yang Ajar Adalah Gus Yahya Para Ulama Peribumi Para Ulama Nusantara Jangan Dibalik Datang Indonesia Merasa Sok Paling Alim Merasa Paling Faqih Paling Keramat Paling Paling Ini Adalah Jawaban Dari Gus Yahya Oleh Sebentul Sekali lagi Bahwa NO Tidak Pernah Ketakutan Ditinggal Umat Dari Manapun Termasuk Ditinggalkan Umat Dari Cucu Pa'ilawi Demikian Jawaban Kami Semoga Manfaat Dan Barokah Lebih Kurangnya Mena maaf Wallahu Ta'ala A'lam Biswaab